Israel disebut menjatuhkan puluhan ribu bahan peledak di Gaza, Palestina sejak 7 Oktober. Laporan ini muncul setelah seorang Menteri Israel membahas terkait menjatuhkan bom nuklir hingga mengusulkan agar sipil Gaza tinggal di padang pasir. Israel telah menjatuhkan lebih dari 35 ribu ton bahan peledak di jalur Gaza. Hal ini berarti lebih dari seribu ton bahan peledak dijatuhkan di Gaza setiap harinya. Demikian disampaikan oleh anggota Biro Politik Hamas, Osama Hamdan, dalam konferensi persnya pada selasa 7 November. Dua pekenal lalu atau 24 Oktober, pemerintah Palestina di Gaza melaporkan bahwa Israel telah menjatuhkan lebih dari 12 ribu ton bahan peledak. Jumlah tersebut setara dengan kekuatan bom nuklir yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima pada tahun 1945. Israel menggunakan bom dengan daya ledak sangat dasyat, beberapa di antaranya 150 kg hingga 10 ribu kg. Secara terpisah, Amerika Serikat meminta Israel untuk menggunakan bom yang lebih kecil. Menlu AS, Anthony Blinken mendesak Israel untuk mengurangi korban sipil dengan cara tersebut. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan, per Senin 6 November jumlah korban tewas Palestina akibat perang mencapai 10.022 orang. Jumlah tersebut termasuk 4.104 anak-anak dan 2.641 perempuan. Sementara itu, jumlah korban luka sejak 7 Oktober mencapai 25.408 orang. Terima kasih telah menonton!